Prima Founder Record Halo, Kocok Prima Hari ini hari yang istimewa sekali Karena Prima Founder Record Dan Publishing hari ini menyambut Artis baru Yang baru tanda tangan kontra Yang baru tanda tangan kontra Dan baru rekaman juga Dua lagu Vira Banggai Vira Banggai Selamat datang di keluarga Prima Founder Jangan lupa Pasti kan banyak yang pada penasaran kan Pengen denger ceritanya Siapa sih Mbak Vira Gimana sih ceritanya bisa kemudian Berkarya di Prima Founder Nah ini mungkin kita mau tanya-tanya dulu Ngobrol aja lah Santai aja Yang taunya tadi Kalo pangsa rekaman kan itu Malah yang disitunya yang serius Gitu Kita lihat tadi disana santai Disini serius Ketawanya kayak Kaku gitu Padahal tadi di rekaman Kayaknya lancar aja Ketawa sampe joko-joko Ketawanya Karena kali ini memang benar-benar diaktif Oleh orang-orang yang profesional Pastinya ya Iya Dari orang hebat Ada orang hebat pastinya ya Oke kita Mbak Vira aslinya dari mana sih? Asalnya dari mana? Aku kelahiran Poso Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah Besar di Kecamatan Lamala Kecamatan Lamala itu di Sebuah Kabupaten Kabupaten Banggai Kabupaten Banggai Oh oke Makanya Vira Banggai Karena asalnya dari sana Nah tapi bernyanyi sudah lama ya Kalau bernyanyi sih Vira Dari SMP ya Oh Sudah senang nyanyi dari SMP Sudah Sudah punya lagu tuh? Ya Vira waktu itu dia Sudah punya rekaman gak ya? Sudah punya rekaman Oh SMP? Dan waktu itu habis lulus SMA Lulus SMA Iya Oke Jadi memang sudah punya pengalaman bernyanyi lah Iya Tapi ya pastinya Terus kemudian Sudah cukup lama Off gitu ya? Iya Off Karena ngurusin anak Ngurusin anaknya Iya Enggak nih ngurusin suami lah ya Pastinya ya Iya Tapi senang banget Saya lihat kan Ini kan datang kesini juga Disupport sama suami gitu ya Memang mendukung ya suami dengan Suami selalu support ya Selalu support ya Oke Apa perlu suaminya jajak ngobrol? Boleh, boleh Tinggal tanya Langsung gini-gini 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 itu mau Ayah ya Gini-gini 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 Cerita deh, Vera Gini-gini 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 Ya, jadi mewakili kecamatan, dan alhamdulillah waktu itu dapat kategori putri berbakat Wow Berbakatnya atau berbakatnya nyanyi? Ya, karena kan memang... Atau dilihat dari kategori lain apa? Ada salah satunya memang dilihat kan, berbakatnya dari nyanyi juga Ya, tahun berapa itu? Setelah kita 2008-200 minggu udah, saya Oh, iya, 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 iya Jadi itu menjadi salah satu juga ukuran ya, banyak juga yang pasti mengenal Firaya di sana ya Tapi sering ya pulang ke... 2013 kemarin 2013 kemarin, kalau yang kesini-kesini belum pernah pulang sih Terutama pandemi ini ya, belum-belum bisa keluar Pulau Jawa Karena masih banyak memang proses ini juga Iya, iya Kalau pulang ke sana kan karantina lagi 2 minggu, iya kan? Pulang masuk ke sini lagi ya, masih karantina mungkin ditahan aja dulu Berarti untuk membawakan lagu yang rindu untuk jumpa kembali Iya, lagunya Iya, iya Ini aja Wali, apa? Cerita dulu deh, Fira Gimana bisa bareng Apa yang membuat Fira juga yakin dengan priwa ponder? Pertamanya sih, awalnya Fira tuh ikut ajang pencarian bakat ya Pencarian bakat di cosi pertama waktu itu Cuma memang benar-benar karena ada satu dan lain hal, belum bisa ikut Dan bersyukurnya itu Berarti belum ikut? Belum ikut Belum rencana Belum rencana, belum rencana berikut Tapi udah mulai kenal Suka kan, suka nyanyi juga kan Oh, ada kabar ya dari salah satu produser ya Dan kebetulan produser itu ada di samping saya Dengan senang hati, rasa bangga lah ya dari rasa bangga tersendiri Aku padahal gak beda loh Aku gak beda loh Dikontak langsung nih, Kak Akan jarang-jarang nih Apalagi, kayak Fira kan orang awam yang benar-benar baru lah di Pulau Jawa sini ya Masih belum banyak pengalaman yang di Pulau Jawa Dikontak langsung sama beliau, beliau ini Dan gitu langsung di-configur, suruh ke kantor, terima ponder Itu kan pabas perkenalan ya, kan Kan image-nya dari label A ya kan Lalu sekarang kamu taruhnya di label B, gimana perasaanmu gitu Secara kan ini baru loh Iya, perasaannya dari label A sama label B Tapi yang lebih wow-nya itu ya di label B, mohon maaf nih ya Mohon maaf, karena di label A kan memang masih kapasitas lokal, daerah lah gitu ya Karena kan ini kan kita, Insya Allah kan kalo rejeki kan bisa temen-temen gitu kan ya Apalagi kan di label A kan kita banyak berkontribusi dengan lagu-lagu daerah Kalo pertanyaanku label A, kamu kan ketemu-temu aku karena A ya Kamu karena B, ini kan kantornya kantor B Itu sebenarnya mah, yang aku gak pedenya gini Ini aku bilang kan baru kan, aku bilang baru, buka 1 tahun ya Aku udah bilang Sebenarnya terus dia tak suruh ngirim demo tuh mah Terus aku dengerin, ya mas Gun Gak pede kan, mas Gun bilang, eh asik nih gitu kan Gitu kan, mas Gun bilang asik Lalu Artan bilang nanti aku balin sama partner, asik Waktu mas Gun bilang asik, aku gak pede Gila-gila gimana gitu kan Nanti aku merasa tertipu Tertipu Sebenarnya kan niatnya kita jauh udah jalan berkarya bareng aja Gimana perasaan gue Pokoknya kalo ditanya tentang perasaan, perasaannya itu campur aduk ya Karena merasa istimewa aja, merasa seneng aja ya Karena kapan lagi sih kesempatan Kesempatan tuh gak datang 2 kali Apalagi kan umurnya, beliau kan masih 7 nih Iya, iya Pas dia yang muncul langsung mak duk, mak teratap gitu ya Wah ini apain waktu itu? Raja-raja ngortal Bener lagi raja-raja ngortal Jadi lagu Jadi lagu ya, lagu gini Raja-raja ngortal Ceritamu jadi lagu Ceritamu jadi lagu Beliau punya program itu Ceritamu jadi lagu Bahaya ini Rajang-raja ngortal Itu kayaknya di... Kasih notasi dikit jadi ya? Bener Langsung pas liat dari WA Dari Kak General kan Langsung Wuh, ini Campuri-campur aduk Mau nangis iya Sampai keringetan-keringetan Karena antara Mbah yakin ada perampung orang Gawian kongguna ya Carilah suami Kalusung konfir Suami juga Suami pun waktu itu Yang mana sih orangnya? Terus aku liat Ini lo, yang ini, yang ini Ya udah, bumpus Kita kesana aja gitu Karena paling saking supportnya ya Saking supportnya yang luar biasa ya Iya, iya Ya ini kan juga sudah dua kali ya Dateng ke sini juga Selalu bersama dengan suami juga Ya gitu kan Ya Apalagi ini produsernya pengertian ya Iya, terima kasih loh ya Terima kasih loh ya Terima kasih Inilah kelebihannya di sini Terima kasih loh ya Terima kasih Apalagi bertemu dengan orang-orang Tim Prima Founder ini yang luar biasa banget Yang humble kan jaren-jaren ya Apalagi Kayak Fira kan baru-baru Baru Dari nol Terus bertemu dengan orang-orang yang luar biasa Yang Welcome lah sama Fira nya Rasanya gimana gitu ya Rasanya Kayak bukan jadi orang sendiri Jadi kayak jadi satu keluarga Satu kesatuan yang utuh gitu Memang sih kalau Prima Founder ini kan Kita bangun ya mas ya Dengan konsep kan membuat family gitu Rumah 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 Jadi kita 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 Yang ada di dalam situ ya keluar Aku pun Kliknya Usaha bareng sama Mas Kun Karena logo 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 yang aku Ada perusahaan yang aku punya Ada rumah Terus beliau juga Rumah Rumah Terus apa yang mungkin dari pertimbangan ya Mungkin ada pertimbangan yang cukup beratkan gitu ya Plus dan minusnya lah ya Kemudian dalam proses memutuskan Antara iya dan tidak kembali kan dikasih waktu nih Berpikir Untuk berpikir kayak gitu ya Pertimbangannya seperti apa Kalau soal pertimbangan sih kan Apa-apa kan kalau Fira Segala apapun itu sesuatu Apapun itu kan Fira langsung ke suami Karena Fira gak mungkin tuh harus memutuskan sendiri Karena Fira kan sudah berkeluarga gitu ya Sama-sama mempunyai perusahaan-perusahaan Bareng-bareng Dan ternyata suami pun dari A sampai Z Teliti banget Jadi Oh ya Jadi kayak gak mikir panjang Yang penting Niatnya baik kan ini gak mungkin Salah ya Gak mungkin ini ya Ya udah Itulah suaminya Fira itu ya Hebat Apa kita perlu undang? Suami Fira Dari Super Hahaha Ada Keritas pisemkan sama specifically Fisemkan kน tareng Inisonya uhh Inisarry Ini terus Apa namanya Proses Proses, iya Dan Fira lanjut gak berdua lagu iya alhamdulillah, terimakasih ya kak Gun, terimakasih ya yang berjalan padinya terus juga padinya juga saya kan bikin aja kamu nuliskan aja, yang kamu nuliskan aja lagunya mas punya yang banyak terus lagu baru, iya bener ya, kamu belum pernah denger sama sekali liat Alia belum pernah aku cek kak enggak, aku dengar enggak, enggak secara aku manajer dia kan, enggak pulang enggak pulang jadi lagu baru ya kan gimana tuh? prosesnya itu berapa hari? kemarin udah kasih lagu dua hari iya, dua hari lagu pertama sangat jam malah iya, itu nah, ini kasih tau nih buat yang nonton, kalau ke Prima Founder harus cepat cepat, baik tidak salah karena lagu itu bisa datang ditungguin ya, ini dari om wapak kecantan di wapak ke sini ya cepat, baik tidak salah cepat, baik tidak salah bener karena kalau tidak cepat, aduh lambat proses ini ya pasti, karena kalau tidak cepat itu lambat lambat iya bener banget ya dan Alhamdulillah lagunya memang berapa? setengah jam tadi ya bikin kait ya iya, bener gak rasa aneh kamu, ini apaan sih? kenapa dateng-dateng kasih lagu? ini apa sih? sudah kebayang dari rumah mesin sampai sana kan gak mungkin disuruh nyanyi yang lagu yang sudah-sudah kan gak mungkin pasti memang karya yang baru dan bener-bener belum ada dan di pikirannya Fira, ini antara kemana nih jendrenya gitu kan dan Alhamdulillah kan serp juga sama Fira gitu kayak menyatu, memang kawin ya sama yang nyanyi dengan kebiasaan juga lagi wedding ini cocok nih lagunya gitu jadi Fira ini penyanyi wedding wedding singer jadi kalau yang butuh penyanyi kacatan apa ya? hubungi Prima Founder hubungi Prima Founder untuk area Jogja, Jawa Tengah ya, seluruh Indonesia boleh hubungi Prima Founder bener-bener, bener banget harga di bawah nomor telepon juga ada ya? harga, coba nombor telepon, harga bukan nomor telepon, aku langsung harga ya maaf ya, istrinya dijual yang menjual sebenarnya atas izin jadi atas izin aduh udah pake surat kuasa udah pake ya, udah pake surat kuasa udah, mainkan ancoh ya cerita dong, dua lagu itu dua lagu, yang lagu pertama menceritakan judulnya Rucuk rindu untuk jumpa kembali rindu rujuk itu ya, hebatnya ngomongin apa yang salah ya ngomongin lu, luar biasa rindu untuk jumpa kembali rindu untuk jumpa kembali makanya pertama Vira, rujuk dalam pikiran, aduh malah membahas orang cerai gitu ya iya, orang cerai, kekeliatan ya lagunya, halangat berganti banget ya oh tidak, jangan salah itu gini yang lagu kedua ada Renggulan berita dulu dong, rujuk itu apa rindu untuk jumpa kembali menceritakan tentang kerinduan iya, kalau Vira kan pas banget lagu itu menangnya akhirnya dunia ya Honda bukan itu ya bukan bukan ada yang lagi yang satunya ada yang satunya ada yang apa ya kebetulan kan lagu itu pas juga buat Vira karena kan beberapa tahun kebelakang ini kan belum pulang kampung iya, nah ini ngindir suaminya atau gimana? iya, enggak juga sih ya oke mongkos naik atau gimana? mongkos pasti naik ya kenapa lagi pandemi seperti ini ya tapi enggak kok ini aku mancing gini supaya dapet lagu baru nanti judulnya pas mudik gitu lagi aneh mudik juga keluar iya tapi pas mudik belum, mas pas mudik, yes ongkos mudik persiapan buat kebaran ya kan, sebenarnya bulan apa? kita lari, ongkos mudik nah, tetap dong ya sih aku udah banyak banget ngobrol sama ongkos tadi dapet banyak mulai kita mulai lagi gitu iya, iya aneh mudik kan udah ini ongkos mudik iya, 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 betul tapi ternyata ada kerinduan dengan kampung halaman ya jadi memang kalau memaknai sebuah lagu gitu ya itu untuk dapatkan feelnya kan kadang-kadang memang dibutuhkan lah ya sesuai dengan kita gitu kan ini kan pas banget juga pas banget ya di nada awalnya, cerita awalnya kan kerinduan kepada seseorang itu seperti rindu kepada kampung halaman itu gitu iya, benar lah ya padahal bayangannya ini orang Tuyolaki ternyata bukan orang Tuyolaki orang Sulawesi orang Sulawesi orang Sulawesi lho orang Sulawesi lho orang Sulawesi apalagi Sulawesi bener apalagi makanan khas Sulawesi ya Kak Citra pasti tau lah ya ada apa aja gitu loh ya bahas makanan gitu ya semangat kalo bahas makanan gitu pokoknya kalo bahas makanan, sikap lagu kedua lagu kedua lagu kedua rambulan di sebelah kamar di sebelah kamar menceritakan tentang bisa cinta pastinya ya pasti move on move onnya seseorang dari masa launya iya 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 dan membangun harapan baru bersama dengan iya bener orang itu iya bener tapi tidak berakhir loh ya baru mulai baru mulai tidak berakhir bener aku kok kayak jadi obat nyamuk aku jadi obat nyamuk itu penyanyinya di komponen aku obat nyamuk produsen nyamuk jadi lagunya apa? terserah 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 nah ini aku naik prosesnya apa 2 hari bisa bisa langsung nyamuk tapi gimana terserah kalau di rumah ya karena sudah berarti kan kalau sudah dikasih lagu itu kan berarti bener-bener harus tanggung jawab ya harus tanggung jawab dan bener-bener dari perjalanan dari pulang dari sini ke Boyolali itu di jalan gak ada yang di-sell apa ya cuma lagu itu jadi bener-bener racun ya mau lagu apa yang kemarin-kemarin terus buar yang lagu itu yang lagu itu yang lagu itu yang lagu itu itu namanya preview ya bener-bener bener-bener jadi kan bener-bener kemudian gitu loh iya gak apa-apa kan ngoposiknya itu sudah mengizinkan kan iya 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 memang sudah dikasih kan iya sudah dikasih dan ruwetnya aku yang tanda tangan untuk tanda tangannya sekarang juga ya gak nunggu 6 bulan sekali atau berapa bulan kemudian biasanya kalau sama Pak Jen itu kan munggu dulu, Pak Jen datang dari Jakarta, baru berapa bulan, baru tanda tangan ini langsung ya, kemudian cepat kan karena tadi, 3 tadi, apa tadi? cepat, baik, tidak salah salah beneran sih ini Pak Kocel, Pak Kocel ada, ada, ada Pak Kocel Pak Kocel itu ya udah berapa kali disembot Mas Kun deh, ini kan Mas Kun bukan sekali ini kan, lagu Mas Kun dibawa iya, iya, iya ini lain ya, ini lain seyakin apa gitu terus akhirnya Mas bisa nentukan, ini lagu ini ini gitu kan sebenarnya kalau ngomong yakin, nggak yakin sih, itu perlu proses ya perlu proses gitu ketika pertama kali Mas Jen kirim gitu ya, demonya Fira itu wow, itu sebenarnya gambaran ketika nyanyi itu kan di acara wedding iya, bener iya kan, di acara wedding lagu yang Mas Kun ini ya? enggak, waktu video yang di kirim video yang di kirim waktu Fira itu kan di acara wedding gitu iya, iya aku udah langsung ngangkep aja oke, ini kayaknya lagu-lagu yang model begini ini akan masuk nih gitu caranya dia nyanyi seperti apa, kayak gitu ya, terus berikutnya lagi waktu datang pertama kali iya terus kemudian nyanyi, gitu kan lagunya lagu wedding yang aku bilang, oke oke, aku punya yang model-model seperti ini nih, kayaknya yang cocok kayak ini nih kan gitu oke akhirnya kemudian gitu jadi aku merasanya memang itu butuh proses gitu sampai kemudian, oke lah punya ini deh gitu iya nah itu Mas Jen ini ngomong proses sampai yakinnya, sebenarnya ya butuh proses sampai berjalan ya sampai berjalan gitu nah setelah tadi rekaman iya uh gak nyangka keren banget keren banget nah sebagai yang punya yang punya yang punya tuh kan gak ya iya iya paling takut kalau dibilang yang punya gak punya apa-apa baru tadi pernah kalah dong bukan aku yang ngomong diralah kok ya bukan kayak yang punya, bener iya itu cuma kebutuhan untuk penulisan di ano aja apa kredita itu biasanya, itu pencipta, tapi aku bukan pencipta sebenarnya hanya menulis, nangkep apa yang dikirim jadi tadi dengerin itu, jujur aja Fira, aku benar-benar merinding sebenarnya gitu ya luar biasa, wow gitu ya dapet banget pesennya dan caranya Fira nyanyi itu gitu ya aku sebenarnya agak khawatir di beberapa kata-kata yang kalau itu dibahasakan mungkin oleh orang lain, dinyanyikan sama orang lain itu jadi nggak enak gitu tapi itu dia, kamu cintang banget nyenakin lagi gitu ya ya bener, jadi akhirnya dia soft gitu wah oke, berarti yang tadinya aku pikir nanti ini, oh enggak, lewat, bagus, ini bagus, ini bagus, udah mau ngasih liriknya juga ya nah itu, aku salutnya, salah satunya dia ternyata benar-benar selama dua hari ini mampu menceritakan ya jadi benar-benar hafal gitu ya bisa menjadikan itu sebagai cerita akhirnya kemudian, cerita keren banget itu selamat Fira, keren banget dan yang paling kerennya lagi kalau di rumah latihan kan di rumah itu bukan cuma Fira aja yang tau lagunya anaknya Fira itu di rumah juga sudah tau loh ya iya beneran iya beneran anikmah itu fans pertama itu iya fans pertama itu dimaintain baik-baik iya beneran rasanya baik-baik baik nih, jangan salah oh nih kalau salah udah, kita bojong ayo 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 orang pun ada bilang begitu ya iya iya ini pastinya nantinya kita berp pasti keluarga di Sulawesi juga iya harus dikasih tau juga nih iya pasti iya diberitahu gitu ya dikabar karena sebenernya dengan Fira dari Sulawesi ini ya harusnya juga mengangkat nih udah ya makanya namanya namanya ya kita di di video ini juga ijin lah gitu kan ijin pakai belakangnya pakai nama daerah nama daerah gitu sebenernya gak ada tujuan lain lebih ke bangga sih betul bangga 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 atas banggai iya banggai iya gitu ya Fira ya iya beneran kayaknya pakai nama Fira banggai apa gak mau gak tidak meninggalkan identitas betul tidak lupa dari mana berasal iya beneran harapanya disupport pemerintah daerah iya terus temen-temen disana iya masyarakat Sulawesi bisa support iya ini original karya Fira yang lagi merantau nih iya bener 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 rindu untuk jumpa kembali iya harapanya nanti kita disupport kan iya siapa tau kita bisa diundang kesana loh ya yakin oke Fira yang pasti dari apa kami berdua gitu kan dari manajemen eh senang Fira bisa bisa bareng sama kita dan berharap tidak hanya berhenti di dua lagu ini iya lagi musik gitu dua lagu loh enggak usah dua-duanya hahaha banyak amat gua lagi satu aja lah gitu yang mana gitu rujuk rujuk rindu untuk jumpa kembali supaya disupport nih iya 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 dia rindu loh bagaimana bikin video disana di bangga ya iya aduh keren iya iya mungkin byt pertamanya aja iya kan byt pertamanya aja byt pertamanya aja naik ya naik ya naik ya naik ya itu ya byt pertamanya kan berarti ya kalau byt pertamanya gimana iya kok kekasih rap banget oooh oke grupnya bila apa berjari kasih terus rap ya iya dari dari briefs ya ku berharap kau memandang pintar karena aku telah titikkan salam sayang berluka ilmu tinggi banget itu tanya kan tinggi iya bener oh iya suara sayang makanya suara maja tadi cuma kasih contoh cuma karena dia juga nyanyi keterusan ya oke yang pasti Pira udah selesai dua lagu recording akan proses mixing master dalam eh bulan di pertengahan bulan januari bakal rilis di spotify juks di seluruh di tolong di support ini original karya anak sulawesi di tengah di di bahasa ekstrimnya gini ini orang Jogja support loh yang sulawesi di tengah support dong oke terima kasih nirah semangat 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 terus berkarya iya terima kasih iya sampai ketemu terima kasih terima kasih terima kasih